Halo, ini dengan Buce. Halo, Sis. Halo, Buce. Apa kabar? Baik-baik, Mili. Jadi kita bersama dengan sosialitanya, Jakarta. Ada-ada saja salam kenal. Salam kenal. Ini ketuanya diaspora di Amerika. Dan siapapun yang ada di Los Angeles, kalau nggak kenal yang namanya Buce, Lik, rugi. Oh, gitu. Siapapun yang ada di Jakarta, sosialitanya. Kalau tidak kenal Mili, bukan sosialita. Aduh, bisa saja. Gimana kabar? Salam sehat. Tentu saja, salam sehat. Saya baru dapat vaksin Mili hari Sabtu kemarin. Vaksin yang Pfizer. Yang pertama. Jadi yang kedua, tiga minggu kemudian, 21 hari setelah hari Sabtu. Dari sehat saya dapat, bukan karena saya curi-curi, bukan karena saya bayar, bukan karena apa. Karena memang saat ini, yang diperuntukkan, Mili, itu hanya yang itu. Yang apa, yang di front line. Yang suster, nurse, yang menangani. Tapi saya dapatnya bukan jalur itu. Saya dapatnya, karena saya kan, kamu tahu saya, volunteer sukarelawan di Watu Research. Oh, gitu. Cerita dong, cerita dong. Oke. Ceritanya gini, Mil. Jadi tanggal 20, waktu itu, Agustus tanggal 25 2020, tahun lalu. Jadi waktu itu, saya pikir mereka mencari sukarelawan untuk mencoba vaksin COVID ini. Jadi saya menawarkan diri, karena tidak ada yang mau. Nah, kita kan, saya pikir kalau tidak ada yang mau, tidak ada yang berani, bagaimana bisa di-approve. Jadi saya ini, saya ke sana, dan sure enough, memang tidak ada orang di situ. Rupanya saya nomor 70, saya nomor 70, Mil. Nah, tapi waktu saya terima, saya disuntik dua kali, singkat cerita, saya disuntik dua kali, 25 Agustus dan 15 September. Dan kita tidak diberitahu kalau itu placebo atau vaksin sebenarnya. Dari kita punya volunteer itu ada 44 ribu orang ternyata, Mil, akhirnya, Mil. Jadi, 50 persen terima placebo, 50 persen terima vaksin sebenarnya. Yul apa, terima apa? Nah, saya kan tidak tahu. Karena dia tidak boleh, dia tidak kasih tahu. Memang harus begitu, kalau research begitu. Akhirnya, dari kitalah bisa diketahui efisiensinya Pfizer itu 95 persen milik. Dan akhirnya, dari kita bisa diketahui itu, singkat ceritanya gitu. Jadi, saya diberitahu, saya dapat vaksin, namanya I'm blind, itu hari Jumat kemarin oleh Pfizer. Kita bisa diketahui, kamu dapat placebo. Tapi kita menawarkan, kalau kamu mau ikut continue study lagi, akan tetap di ini, study, kamu akan diberikan real vaksin the next day, on Saturday. Jadi, on Saturday saya terima vaksinnya, dan saya sarankan untuk mau terima vaksin Pfizer, harus banyak minum air, dan saya ke sana, disuntik, tidak sakit. Sakitlah sedikit, tapi tidak, maksudnya kayak flu vaksin biasa saja. Terus, saya rasa agak dingin turun ke tangan saya, kemudian saya pulang, saya duduk mengobservasi selama 30 menit. Saya sebenarnya agak, mungkin saya agak, itu anxious, jadi saya merasa jantung saya. Jadi, itu sedikit panik attack itu, itu sedikit panik attack, ya kan? Tapi, ternyata tidak apa-apa. Empat jam kemudian baru mulai rasa sakit, saya punya tangan sini. Itu seperti sakit, tapi saya tidak memiliki pengalaman, saya tidak memiliki penuh, saya tidak demam, atau dingin, apa-apa, tidak. Jadi, untuk saya, saya tidak memiliki pengalaman yang baik. Maksudnya, ada beberapa hal yang mungkin kita tahu, harus saya kasih beritahu, teman-teman ini, karena yang dilakukan di klinik, itu adalah kondisi ideal vaksin, yang seharusnya ditiru oleh waktu orang divaksin. Yang pertama-tama, saya disuruh timbang badan, Mili. Jadi, saya bilang, untuk apa timbang badan? Rupanya, kalau kamu di atas 230 pao, jarumnya lebih panjang, Mili. Satu setengah inch. Oh, ya. Di atas 230 pao itu kurang lebih seratus... Kurang lebih seratus kilo. Ya. Jadi, kalau lu seratus kilo, jarumnya lebih panjang, satu setengah inch. Tapi kalau kamu less dengan 230 pao, jarumnya cuma satu inch. Kalau di klinik. Itu lebih sebab untuk orang-orang untuk mencari diet. Iya. Betul. Tapi maksud saya itu, jadi kalau kalian divaksin, kalau vaksin masal, kadang-kadang mungkin mereka kan harus, mungkin kan susah ganti-ganti jarum kali ya. Tapi kalau misalnya kalian di klinik atau apa, kalian bisa minta satu inch. Karena itu yang dilakukan di riset. Jadi kamu dapetnya bukan placebo, dong? Jadi dapetnya yang betulan, ya? Yang sekarang. Yang baru, kemarin. Yang kemarin, tanggal berapa, nih? Yang Januari 2021. Jadi yang sebelumnya itu you receive placebo, berarti? Plasebo. Plasebo. Itu yang pertama, Mili. Yang pertama, itu yang pertama bahwa... Kan saya tahu pasti orang-orang kan takut suntik. Biarpun saya juga ini cowok, saya juga takut suntik. Saya juga nggak mau lihat. Tapi jadi semakin kecil, jarumnya itu kan semakin tidak sakit. Itu kan katanya suntikannya insulin. Kayak gitu. Suntikannya insulin satu inch. Kalau orang suntik ini satu inch. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mereka voluntari umur 16 tahun ke atas. Artinya apa, Mili? Artinya bahwa kalau lo di Pfizer, kamu tidak boleh, apa, mereka tidak lakukan vaksinasi di less, under 16 years old. The reason is, bukan apa-apa, karena memang tidak dilakukan penelitian untuk di bawah 16 tahun. Belum dicoba. Terus yang ketiga, aku di sudut tanda tangan nggak boleh hamil. Nggak boleh bikin anak selama 6 bulan. Tentu saya nggak hamil. Tapi saya tidak boleh bikin anak selama 6 bulan. Jadi makanya vaksin tidak dianjurkan untuk wanita yang hamil, atau mau melahirkan, atau mau hamil. Karena bukan apa-apa, tidak ada penelitiannya. Kita tidak ada orang yang volunteer untuk orang hamil yang disuntik. Jadi itu asalnya. Bukan apa-apa. Jadi kamu so far sudah menerima suntikan pertama dan tidak merasakan apa-apa ya. Jadi nggak ada fever, tidak ada badan shriever, gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tuh kan biasa aja. Normal aja gitu ya. Nah sekarang, apakah langsung kita bisa kita langsung dapat kebal atau nggak? Itu kan pertanyaannya. Berapa lama setelah vaksin baru kita... Misalnya, saya kan sudah vaksin. Saya keluar, saya pakai mask dong. Orang sakit gitu kan sudah ada kebal. Ternyata begini. Setelah vaksin yang pertama, 12 hari setelah itu, baru ada kekebalan 50%. Oh, dua minggu lah setelah itulah. Hitung-hitung. Yang fullnya setelah vaksin ketujuh hari setelah vaksin kedua. Tujuh hari setelah vaksin. Satu minggu setelah vaksin kedua, baru hasilnya 95%. Itu dari penelitian harusnya. 95% berarti masih ada 5% bisa kecolongan ya? Kamu tahu nggak bagaimana caranya itu bisa dapat angka itu? Ya, bagaimana itu? Kan dikatanya di vaksin, di mana di Brazil, vaksinnya Indonesia, belum diketemukan defisiensinya. Saya kira the reason itu bukan apa-apa. The reason karena belum cukup orang yang menerima placebo. Jadi begini, kurang lebih begini, jadi kita kan dikasihkan vaksin, ada 50%, 22 ribu orang terima placebo, 22 ribu orang terima vaksin sebenarnya. Ini blind, mereka tidak ada yang tahu, dokter tidak tahu, saya tidak tahu, mereka tidak tahu, hanya yang di atas, pakai kode. Nah, ternyata ada 100 orang yang kena sakit, kena COVID. Nah, dari 44 ribu ini 100 orang kena, nah, dilihatlah, dilihatlah yang mana, gitu lah. Jadi, ternyata dari 100 orang itu, misalnya, akhirnya diketemukan 95% dari 100 orang itu, ternyata terima placebo. Jadi, hanya 5% dari orang itu yang sudah terima vaksin. Nah, berdasarkan dari itu bisa ditentukan bahwa ini efisiensinya begitu. Jadi, kalau ada anggap 100 orang, 95 orang yang sakit itu semua orang yang terima placebo, belum terima vaksin. Yang terima vaksin tapi masih sakit, 5%. Kurang lebih gitu, sederhananya. Ya, di Asia, di negara kita, di Indonesia kan kita akan terima Sinovac. Itu tingkat efisiensinya 65%. Ya, saya kira itu sudah lumayan bagus. Karena harus terima. Kalau saya ada di Indonesia, saya akan pertama itu kesana terima Sinovac. Karena Sinovac. Apa tipe blood type? Sero. Apa? O. O. Kamu apa? Katanya O itu yang paling resisten ya terhadap COVID. Ya. Yang paling kampang kena A. A, ya. Gapak kena A katanya. A dan AB. Ya. Kalau kamu apa? Saya O. Oh, kamu juga O. Kita sama dong ya. Jadi, kita lebih aman, lebih resisten. Lebih resisten ya katanya ya. Apa pun yang itu maksudnya resisten itu. Apa pun yang itu maksudnya resisten? Maksudnya, kalau ada dua orang dalam satu ruangan, dua-duanya mendapat orang batuk. Misalnya saya O, satu A. Terus ada kuman sini yang kemungkinan akan sakit A. O masih kemungkinan tidak sakit gitu. Katanya. Katanya yang O itu waktu pandemi kolera itu banyak yang mati katanya. Oh, malah justru O itu tidak tahan pada pandemi kolera. Kolera. Waktu kolera, pandemi kolera di tahun 1930-an, nah itu banyak yang O yang kena. Oh, begitu. Nah, aku mau tahu nih. Kamu kan Dewinya Sosialitanya Jakarta. Aku masih ingat, waktu kamu undang gue di acaranya mami kamu tuh, waduh, semua ibu-ibu cantik-cantik semua dengan sanggul-sanggul tinggi. Seperti kamu tahu, saya punya pendapat pribadi, bahwa semakin tinggi sanggulnya tuh semakin terhormat, semakin itu. Itu kan seperti, ya itu seperti topiknya gentleman di England kan? Kalau semakin tinggi, semakin terhormat kedudukannya katanya. Cantik-cantik. Memang. Thank you. Di Dewi-Dewi ya, nanti cantik semua Sosialitanya Jakarta. Datang lagi dong ke sini nanti kalau COVID-19 udah berlalu ya. Nanti saya diundang lagi ya, di Pesta Sosialitanya ya. Nah, aku mau tahu nih, boleh tanya kan? Boleh tanya ya. Jadi, itu apa, kalian memang sering kumpul ya? Memang Sosialitanya sering kumpul hampir satu bulan berapa kali kumpul sebelum COVID? Sebelum COVID kita aktif sekali kumpul. Karena itu memang kultur orang Indonesia ya. Kita tuh senang saling bersapa dan senang bertanya, eh kamu bagaimana keadaannya semua baik-baikan gitu. Nah, kita sambil ngumpul, sambil makan, sambil ceria gitu. Itu memang kulturnya kita. Bagus banget. Saya lihat kalian ada punya band, terus kalian nyanyi sama-sama, dance sama-sama gitu ya. Nice. Nice gitu ya. Iya. Kita tuh dekat sekali. Ada siapa tuh? Saya masih ingat ada Gia Sukasa ya, yang bercah model kan? Ada Gia... Dia fashion designer. Saya masih ingat tuh, ada Vivi, adiknya Ho juga. Ada Magda yang punya, apa, ada punya model di Bali. Ada Bukartini, adiknya Pak Luhut. Banyak ya beberapa orang yang saya kemarin waktu ketemu di tempat kamu. Nah, setelah COVID bagaimana? Ya, sekarang sebetulnya banyak yang ngajakin, ayo dong yuk, kita mengadakan event-event lagi. Tapi kan buat saya ini yang penting adalah sekarang tanggung jawab kan, kita kan ada tanggung jawab, supaya jangan COVID itu tambah menyebar gitu. Jadi salah satu tanggung jawab itu memang sekarang melimit mobility ya, mobilitas kita memang harus dikurangin gitu. Sekarang saya boleh dibilang 100% WFH saya. Apa itu WFH? Working from home. Working from home. Jadi ya sekarang kan lebih banyak, untung ada Zoom ya. Jadi kita bisa ketemu, walaupun you are in LA, saya di Jakarta, kita tetap bisa ketemu gitu. Yang penting tanggung jawab, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Jadi sekarang nggak ada acara lah, boleh dibilang. Kalaupun ada, lewat Zoom. Jadi hampir satu tahun ini nggak ada acara nih? Kayak dulu itu. Tidak ada acara. Melalui Zoom ya? Melalui Zoom ya. Melalui Zoom ya. Jadi peringatannya Mami, yang kemarin, kan kemarin juga tidak ini? Tidak ada lagi? Ya, nggak ada. Dan kalau Mami saya masih ada pun, dalam keadaan begini, misalnya saya adain acara, wah saya bisa dipentung sama dia. Gimana sih kamu? Gitu kan? Oh gitu ya. Ini, saya lihat ini kan majalah. Ini toddler ini. Kamu taruh di kamu punya Facebook ya. Karena ini ada foto-foto. Saya menghalangi orang cantik, seperti dosa saya. Nah, ini ada foto-foto orang-orang ini. Ini siapa nih? Bisa diceritain nggak, Mili? Ini kan semua tokoh-tokoh yang muncul di majalah kamu, kan? Ada Reza. Kalau Reza, saya tahu ya. Reza siapa? Reza Rahardian. Terus yang baju biru siapa? Itu Ralin Syah. Oh iya, ini nari. Iya, Ralin. Iya, di LA. Terus yang baju merah? Yang baju merah, iya. Semuanya ada kok ini. Namanya pasti di dalam majalahnya itu ada. Tapi, mungkin saya cerita sedikit backgroundnya ya. Kalau di Indonesia sekarang, 70% itu adalah milenial. Negara kita itu sangat muda. Mudah-mudah semua. Makanya saya berpose bersama yang mudah-mudah ini. Ada yang aktor, ada yang dari industri fotografi, ada yang ini, Mas Ahmad Saki, ini yang dari Bukalapak.com ya. Kan kita punya unicorn, dekakon sekarang. Ya, yang mana orangnya? Yang paling ujung di kanan kamu. Enggak, di sana. Oh iya. Ada kok nanti di dalam majalahnya itu siapa-siapa saja. Tapi mereka itu sekarang yang menguasai industri di Indonesia adalah yang umurnya 40 tahun dan younger. 40 tahun dan lebih muda gitu ya. Mereka tuh muda-muda sudah berprestasi gitu. 70% dari 270 juta orang Indonesia adalah 40 tahun ke bawah. 40 tahun and younger gitu, lebih muda. Begitu ya. Jadi usia-usia produktif sebenarnya ya. Usia sangat produktif. Maka itu negara kita tuh mesti cepat-cepat keluar dari pandemi ini. Karena yang muda ini kan bersemangat sekali kan. Karena mereka tuh mau produktif gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi mereka tuh mobilitasnya kurang gitu. Mereka harus diem di rumah. Untungnya ada teknologi, Buce. Kalau di Indonesia tuh, orang Indonesia tuh sangat pinter dan sangat mumpuni banget soal teknologi. Untungnya ada teknologi. Jadi kita tetap bisa berhubungan, kita tetap bisa komunikasi gitu melalui internet gitu ya kan. Zoom, seperti kita saat ini. Kamu masih ada konstan komunikasi dengan mereka nih? Millenial-millenial kita nih? Masih sekali, masih banget. Jadi majalah Tettler ini, kita tuh kan 360 degree ya. Jadi kita ada majalah yang print, yang kita masih print setiap bulan. Kita satu-satunya majalah bulanan yang masih mencetak setiap bulan. Dan itu majalah tuh satu-satu kita kirim ke subscriber. Lalu kita ada tettlerindonesia.com. Itu tuh page view-nya tuh per bulan tuh is about 800 ribu page view per month. Instagram kita pun sangat aktif. Lalu grup kita namanya mobilyari.com. Nah disitu tuh, buce nanti masuk deh, www.mobilyari.com. Disitu kamu bisa lihat tuh apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kita sangat sibuk. Untungnya masih ada teknologi saat ini. Jadi walaupun pandemi nggak bisa keluar-keluar, tapi kita tuh sibuk sekali di dalam dengan banyaknya myriads of activity gitu. Nah bagaimana dengan sosialita yang di atas itu? Yang di atas milenial anak? Itu bagaimana? Apakah mereka gimana? Ibu-ibunya kan pusing juga nih. Nggak bisa ke salon, nggak bisa sanggul rambutnya gimana? Nggak perlu ke salon. Nah sekarang ibu-ibu yang di atas milenial ini, mereka semuanya suka sport outdoor. Dan sekarang sport outdoor yang sangat disukai, nomor satu adalah naik sepeda, cycling. Oh, betul. Wah, semuanya sekarang naik sepeda, rambutnya yang tadinya disasak, terus kemudian sekarang diikat dengan elegan, dan pakelah helm. Pakai helm, pake kacamata, lalu berkayu sepeda. Sehingga sekarang yang ada apa? Semua ibu-ibu ini jadi fit, tidak ada yang gemuk, dan semuanya paru-parunya menjadi tambah kuat karena sering bersepeda kan paru-paru dan jantung menjadi sehat. Mantep. Lalu ada grup-grup yang kedua, suka golf. Itu juga aman, kan? Aman, iya, iya. Semuanya aman, karena semuanya outdoor. Jadi semuanya sekarang cycling, atau golf, dan jalan kaki, jalan pagi, jalan pagi, atau jalan sore, gitu ya. Jadi semuanya sekarang aktivitasnya olahraga di Jakarta, dan di Indonesia ini. Biasanya kalau ibu-ibu sosialita ini, kalau jalan pagi di Jakarta, di daerah mana biasanya? Sekanya jalan di mana? Semuanya deket-deket kompleks rumahnya. Jadi kalau ada yang tinggal di daerah Jakarta Pusat, ya jalannya di Jakarta Pusat. Kalau ada di Jakarta Selatan, ya di Jakarta Selatan, Timur, dan Barat. Tapi Jakarta ini kita punya Glora Bung Karno, kamu tahu nggak? Oh, enggak. Nah, Glora Bung Karno kita keren. Standar internasional, dalamnya ada stadion, dan ada banyak pohon-pohon, jadi hijau gitu. Nah, itulah tempat kita tuh ngumpul di situ. Jadi sekarang kita ngumpulnya beda. Dulu ngumpul di kafe, sekarang ngumpulnya di GBK, namanya GBK. Oh, Glora Bung Karno. Glora Bung Karno. Iya, kita jadi, kita sekarang datingnya di situ. Kita janjian, yuk kita ketemu situ, yuk. Nah, sambil ketemu, sambil jalan. Jadi, sehat. Fun, ya? Ya, tetap masih fun, ya? Tetap masih fun, ya? Tetap masih fun, gitu. Makanya orang Indonesia tuh, nggak ada matinya deh. Kita mau pandemi, mau apa, kita tetap bisa sehat, buger, sama kita bisa ngumpul. Ngumpul aman, ya? Ngumpul aman, ya? Oh, begitu. Wah, mantap. Oh, jadi, ya, kalian juga masih sering itu. Apa, senang yoga, apa gitu, di udara terbuka, atau apa, atau vacation, tempat, rame-rame yoga, apa gitu? Tidak, tidak gitu. Kalau yoga sekarang, ya, kayak saya yoga, saya yoga setiap hari, tapi di sendiri, di rumah, gitu. Kalau yoga, ya, tapi yang kita ketemu bareng-bareng tuh, yang outdoor-outdoor, gitu. Karena itu kan aman, ya? Ada favorit vacation, yang kalian pergi ke sana, semua, rame-rame ke sana, ketemu, apa gitu? Bali. Tetap Bali? Bali, always Bali. Ya, tetap Bali, Labuan Bajo, Yogyakarta, juga, kan? Tapi kita stay, stay safe, ya, nomor satu, ya. Jadi, artinya, kita juga pergi, nggak bisa rame-rame sekali, nggak seperti zaman dulu. Kita pergi sekarang, paling banyak, 3-4 orang. Oh, jadi nggak rame-rame banget. Nggak rame-rame, ya, nggak rame-rame. Nah, yang majalah bagaimana? Majalanya tetap banyak itu, kan biasanya kan kamu yang, kalian yang interview orang. Hari ini gue yang interview kamu. The Tetler, The Dewi-nya Sosialita, gitu kan? Nah, bagaimana? Apa? Tidak ada kelihatan begitu, apa? Akan cukup bahan apa gitu? Tetap banyak. Jadi, jadi sekarang tugasnya Tetler, saya bilang sama kita punya writers dan editors, justru sekarang saat ini kita harus tambah sibuk, sibuk apa? Kita harus sibuk men-support rekan-rekan kita di saat ini. Misalnya, rekan-rekan restoran, yang pasti kan terdampak banget kan, karena adanya COVID. Tapi, mereka juga rajin ya, jadi mereka walaupun sekarang dine-in-nya berkurang, tapi mereka punya servis yang kirim ke rumah, tuh malah tambah sibuk, gitu. Jadi, mereka melakukan baik. Nah, oleh karena Tetler sekarang tugasnya adalah membantu promote servis mereka yang ke rumah-rumah ini, gitu. Jadi, kita harus tetap, kita tetap men-interview chef-chef, kita menulis mengenai restoran-resoran itu, hotel-hotel, the same. Walaupun mereka mungkin kedatangan tamu asingnya berkurang, tapi sekarang banyak tamu-tamu lokal, gitu loh, yang datang. Jadi, kita membantu promoting them. Jadi, kita tetap aja sekarang sibuk, gitu. Jadi, kontribusinya Tetler dalam hal ini, yaitu mempromosikan mengenai restoran dan chef-nya, gitu. Restoran, chef, hotel, terus kita menulis juga mengenai Bali, turisme Indonesia, Bali, Labuan Bajo, Jogja, ya kan? Jadi, tugas kita sekarang ini untuk support. Jadi, kita itu adalah support system untuk partner kita, gitu. Bagaimana tanggapan para sosialita, teman-teman kamu, kalangan kalian, kalangan ini, high class, high jet ini, dalam masalah vaksin, apa mereka akan ambil itu, atau ada rencana lain, atau bagaimana? Kira-kira mereka gimana? Ada takut, atau bagaimana? Ini, ini sangat baik. pertanyaan-tanya sekali. Ini pertanyaan-tanya banget. Saya boleh bilang ya, 50% berani dan oke dan siap, 50% sangat takut. Takut karena kan belum proven, gitu kan? Apa yang akan terjadi lima tahun ke depan setelah divaksin? Sepuluh tahun ke depan, apa yang terjadi, gitu kan? Jadi, memang banyak keragu-raguan. Tapi ada juga satu, jadi ada dua tim nih, tim berani, sama tim ragu-ragu, gitu. Jadi, tim yang ragu-ragu ini, mostly considernya apa? Karena agama, karena akhirnya kan ada yang 66, kalau yang Kristen, haram bagi yang Muslim, atau takut karena belum approve dalam lima tahun ke depan, atau bagaimana? Jadi, saya boleh bilang, sebagian besar ya, hampir semua lah, kalau masalah agama sih, hampir tidak ada. Yang mereka sekarang takutkan soal kesehatan di masa depan, gitu loh. Kalau saya suntik sekarang, lima tahun lagi, kesehatan saya gimana ya? Ada efeknya enggak? Jadi, lebih ke arah health sih. Oke. Kalau saya bisa cerita ya, sedikit ya, saya kasih. Ya. Karena saya kan yang menjadi contoh kelinci percobaannya untuk Pfizer. Jadi, saya bicara tentang Pfizer karena saya yang menjadi kelinci percobaan ya. Jadi, seperti kamu tahu, kelinci percobaan ini baru tanggal 25 Agustus. Agustus sekarang berapa bulan? Baru lima bulan ya. so that's the reason. Karena Pfizer dengan Moderna, yang kita di Amerika ini hanya pakai dua, Pfizer dan Moderna. Dan seperti kamu tahu kan, pakai mRNA. itu yang pemetode baru, yang dikhawatirkan, saya juga khawatir ya. Karena saya kan punya underline. Saya kolesterol, saya diabetes, saya darah tinggi, dan saya punya liver sklerosis. Jadi, saya di high risk untuk COVID-19. Itu karena bisa out. jadi memang untuk RNA, karena kan memang baru lima bulan. Jadi memang kita punya study ini, seharusnya yang saya join, jadi setelah suntikan pertama, suntikan kedua, seharus kembali setelah tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan dua tahun. Enam kali. Harusnya begitu. Sebabannya, karena kita tidak tahu, misalnya, orang yang dapat vaksin, punya kekebalan, apakah kekebalan itu tinggal, tinggal. Apakah bisa lama? Apakah hilangkah waktu selama enam bulan? Atau hilangkah setelah satu tahun? Hilangkah setelah dua tahun? Kita tidak tahu kan? Karena memang masih belum tahu. Itu benar. yang terutama untuk Pfizer yang Moderna. Karena itu metode baru. Dan walaupun dikatakan bahwa tidak mempengaruhi DNA, kita kan tidak tahu juga, apakah nanti kalau wanita hamil tidak boleh dicoba. Khawatirnya nanti, tiba-tiba jadi monster bagaimana? Masa dia tidak mungkin kan? Rubah dia punya genetiknya jadi mutasi gen. Kita kan tidak tahu. Tapi yang di Indonesia kan namanya Sinovac. Sinovac itu pakai sistem virus yang dilemahkan. Sistem itu kan udah dicoba selama seratus tahun. Kita punya vaksin semua itu, sistemnya kan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan dokter ya. Saya disuruh pilih. Kalau saya disuruh pilih buce, untuk masa depan, itu betul memang, saya juga agak ragu-ragu hal itu. Untuk masa depan, yang mana kamu pilih Sinovac atau Pfizer. Kalau saya, untuk masa depan, saya akan lebih pilih Sinovac. Karena itu sudah terproven. Apa yang mau dipakutkan? Virus yang dilemahkan itu, itu udah dipakai oleh semua polio, cacar, kita semua udah terima vaksin macam-macam itu. Semua itu sama metodenya. Virus dilemahkan gitu loh. Yang beda itu yang Pfizer dengan Moderna gitu. Jadi kalau saya, untuk ibu-ibu yang kuatir jangka panjang, ya ambil Sinovac. Walaupun tidak dibilang se-ibu dengan Pfizer, tapi untuk jangka panjang, less worried gitu juga. Dan saya dengar juga, hampir side effectnya hampir tidak begitu ini, tidak banyak gitu loh. Sedikit sekali. Kalau Pfizer dengan Moderna, kita expecting. Jadi waktu saya kemarin datang, saya diberikan hasil. Yang tahu ini hanya orang yang ikut riset. Orang luar nggak tahu. Hanya kita. Jadi sebelum itu saya dikasihkan ini, ini saya siarkan sama kamu. Dibilang bahwa 10%, jadi 1 dari 10 orang akan mengalami sakit ini, ada cil, atau ada ini, itu 10%. Jadi kalau dari 10 orang, 1 orang mengalami hal itu. 9 orang, seperti saya, tidak ada apa-apa. Tapi jadi kalau untuk ibu-ibu yang takut untuk 5 tahun, 10 tahun, kita tidak terjadi apa-apa. Jangan kalau, pakai Sinovac, karena itu adalah sudah terbukti, sudah dipakai, semua vaksin pakai itu. Itu metode lama, old school gitu loh. Jadi, yang memang yang baru ini, karena ini belum pernah dilakukan metode vaksin seperti mRNA ini. Itu memang baru. Kayak saya ini baru 5 bulan loh, jadi saya tetap di-study oleh mereka. Saya sudah tanda tangani kontrak, untuk selama 2 tahun ini, saya memberikan laporan, setiap minggu, saya berikan laporan, apa yang terjadi sama diri saya, untuk diikuti perkembangannya. Jadi pengalaman-pengalaman saya ini, yang akan dipakai mereka untuk sebagai standar. Jadi saya tahu. Jadi saya punya, jadi kalau orang yang dapat vaksin sebenarnya Agustus 25, ini kita baru memang baru 5 bulan. Memang belum tahu jangka panjangnya. Gitu loh, Mil. Jadi, kalau bagi saya, ibu-ibu yang takut ini, ambil Sinovac, tidak apa-apa. Karena itu sudah old school, menurut saya ya, saya bukan dokter, tapi menurut saya begitu, dan dari pengalaman saya gitu loh. Juga, Mil, kalau saya, saya tuh sebenarnya sampai saya tidak berani merencanakan sampai 1 tahun. Karena kita kalau... Kalau kamu karena COVID, teman-teman saya banyak, tiba-tiba menyinggal. Kita tidak pernah tahu gitu. Jadi, daripada kamu, jangan berpikir tentang 5 tahun. Kalau kita bisa lewat 1 tahun aja, ini puji Tuhan. Kamu selamat 1 tahun ini gitu, puji Tuhan. Apalagi begitu banyak orang-orang yang tidak apa, tanpa gejala, kamu ketemu, aduh, kena COVID. Waduh, apalagi kalau orang tua tuh risikonya tinggi. Nah, kena. Kena satu kali langsung itu, bisa game loh. Dan dari penelitian kami di sini, kemarin, saya kan ngomong sama ini, para peneliti atau apa gitu, ternyata itu yang terjadi itu apa penggumpalan darah. Itu paling blood cop waktu orang kena COVID-19-nya, itu yang paling bahaya. Nah, ke paru-paru, tidak bisa nafas, ke jantung, serangan jantung. Makanya orang meninggal dari situ, blood cop-nya itu. Nah, saya pikir daripada mereka pertimbangkan lima tahun, sepuluh tahun, kita kalau bisa lewat satu tahun aja, ini sudah bagus gini loh. Kalau saya, year per year gitu loh. Aku nggak berani rencana macam-macam. Cukup kita lewat satu tahun ini aja, bisa nih. Kamu bisa lewati tanpa ini, selamat, udah puji Tuhan gitu. kemudian, kemudian, ada isu-isu yang paling top di antara di kalangan sosialita, selain olahraga, ada COVID-19, ada rencana ke itu, ambil COVID-nya, vaksinnya, mungkin mereka mau terbang ke Amerika atau ke Singapura. Saya dengar Singapura bisa ya. Itu gimana isunya? Ya, ada beberapa, memang beberapa teman-teman yang sekarang thinking, mungkin mau, malah mau ke Dubai misalnya ya. Karena di Dubai kan sekarang adanya Sinovam. Jadi, ada beberapa teman, sekali lagi tadi kan saya bilang ada dua tim nih, tim yang berani dan mau, yang berani mau segera gitu. Jadi, nggak mau nunggu. Jadi, mereka tuh sekarang lagi shop around. Oh, dengar-dengarnya di Dubai bisa Sinovam. So, teman-teman yang ini udah siap mau berangkat ya. Terus dengar-dengar juga katanya di Singapura. Tapi mungkin Singapura kan, mereka akan pasti menyelesaikan vaksinasi orang-orangnya sendiri dulu. Nah, tim yang nggak berani, memang nggak berani kan. Memang itu mau tunggu gitu. Jadi, sekarang, kemanapun, yang tim yang berani, kemanapun vaksin ada, mereka mau menjemput vaksinnya. yang sekarang ada kan gitu. Tapi itu tadi masukan yang bagus sekali ya, mengenai, itu bagus banget tadi, bahwa, udah deh jangan mikir lima tahun, sepuluh tahun. Yang penting kita tuh survive dulu tahun ini ya kan. Tahun ini aja kita survive sekali. Ya, betul-betul. Itu bagus banget sih. Terus, Sinovac itu memang old school, dan itu kan dari vaksin yang dimatikan, bukan dilemahkan. Jadi, the Chinese manufacturer tuh, mereka nggak mau ngambil resiko, jadi mereka pakai vaksin yang udah dimatikan gitu. Yang penting, antibody badan kita tuh, recognize dulu ya, bahwa, oh, ada nih yang jenis ini nih, virusnya gitu. Kalau saya penyakit ya, jangan terlalu panjang lima tahun, satu tahun ini aja. Itu bagus sekali. Ini penting banget ini. Ini penting bagus nih. Karena semakin ini, kita akan semakin banyak, akan terbuka pengetahuan gitu loh. Jadi, kita selama aja dulu ini, selama 2-3 bulan ke depan aja. 2-3 bulan, kalau saya sih, saya punya patokan, sampai saya, 7 hari setelah saya, saya punya patokan 1 bulan. Karena saya kan udah terima, ya, jadi saya tunggu vaksin kedua, 3 minggu, 1 minggu setelah vaksin kedua, jadi tepat 1 bulan, setelah vaksin pertama. Itu patokan saya. Saya tidak kena COVID. Karena saya, orang masih bisa kena COVID mil. Sekalipun aku kena vaksin, kalau saya kena ini, masih bisa kena. Karena antibodinya belum muncul. Jadi, aku tunggu dulu. 1 bulan ini. Aku punya patokan, 1 bulan. Jadi, berarti kamu sekarang, kalau keluar-keluar, tetap harus pakai masker, jaga jarak. Ini tetap ya. Protokolnya tetap ya. Ya. Di Amerika saat ini, mungkin karena ada pikir juga, mau ke Amerika ambil vaksin. Kalau saya, saya kan bukan ekspert atau apa ya. Kalau saya ya, saya tahu banyak orang-orang Indonesia, maunya ambilnya Pfizer. Karena dari Amerika kan, kayaknya, wah, Amerika lebih keren lah, Pfizer lah. Daripada Sinovac, apaan sih? Cina, aduh. Padahal dia jelek, apaan? Lebih baik Amerika dong. Nah, saya ya. Begini, kalau saya pribadi, kalau memang bersih keras mau ambil Pfizer, lebih baik saya terbang ke Amerika. Kenapa? Karena Pfizer itu kan harus kondisinya minus 70. Tapi kita di Amerika ini tidak bisa sembarang. Hanya di rumah sakit besar yang memberikan vaksin untuk itu. Karena metode penyimpangan, apa, itunya rumit gitu loh. Jadi saya bayangkan, kalau Pfizer dikirim ke Indonesia, kan pakai pesawat. Mungkin lah. Pesawatnya harus pakai minus 70. Belum sampai di situ, dipindah-pindahin, kita nggak pilih. Oh, nggak mungkin lah. Susah kan? Nah, misalnya dia pas jadi minus 0, dari minus 70 ini, beda, kelihatannya di luarnya sama. Kan juga mau dibuang kan sayang ya. Misalnya sudah beli berapa mpuluh, udah mahal, udah jauh-jauh. Eh, suhunya berubah. Mati itunya. Tidak efektif lagi. Tapi kan tidak mungkin dibuang, sayang. Ya disuntikan ke orang. Ya nanti tidak efektif bagaimana. Betul, betul, betul. Jadi kalau saya untuk mau terima Pfizer di Indonesia, saya prefer lebih baik langsung ke Amerika. Nah, apakah Amerika sudah bisa berikan pada orang ini? Belum. Bahkan penduduk Amerika yang biasa tidak belum terima. Saat ini baru hanya yang ini, yang kerja di rumah sakit, yang nurse, itu masih ini. Saya bisa terima pun, karena saya ikut placebo, karena saya ikut penelitian, jadi saya khusus, jalur khusus, dan mereka mengikuti prosedur pemerintah. Jadi pada waktu itu, kalau memang orang, jadi yang diberikan placebo, yang adalah nurse pekerjanya. Tapi placebo orang biasa tidak. Nah, saya masih masuk, diperkecuali, di atas 65 tahun, jadi kita diberikan yang tiga kategori di klinik ini. Yang diberikan, yang placebo, yang menerima vaksin, sebenarnya tiga kategori. Pertama adalah petugas kesehatan. Kedua, di atas 65 tahun. Ketiga, mempunyai pre-existing condition. Kayak saya, diabetes, darah tinggi, kolesterol. Itu bisa dapat. Saya dapatnya karena saya punya pre-existing condition. Kalau saya tidak ada itu, saya tidak akan dapat vaksin juga sekarang. Usianya berapa? Saya bukan masalah usia. Saya tentu di bawah 65. Saya belum 65. Anda tahu. Pasti. Jadi bisa terima karena pre-existing condition tadi. Karena saya ada itu. Tapi kalau kamu di luar, yang biasa, belum boleh. saya pun punya pre-existing condition saat ini, belum dapat. Bu Ce, maaf, kita masih berapa lama lagi? Kita bisa, saya tidak tahu, tapi kita masih bisa berapa 20 menit. 15 menit. 15 menit. Kita bisa pause sebentar enggak? 5 menit.